Hai, saya menemukan video tentang cara membuat PCB di laptop saya Ini adalah trik istimewa yang bisa anda lakukan Dan video ini adalah video dari guru saya beberapa tahun lalu tentang video editing Dan tentu saja saya menggunakan bahasa indonesia Dan saya tidak mengubah video ini lagi, jadi saya hanya menikmati Terima kasih Intro Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat PCB dengan jalan yang mudah Khususnya untuk pemula Langsung saja kita masuk ke tahap pertama yaitu Kita harus membuat desain layer PCB menggunakan bantuan software Saya sendiri menggunakan software PCB wizard Dan kalian tentunya boleh menggunakan software lain sesuai kebutuhan kalian Di sini saya sudah ada rangkaian yang sudah dibuat sebelumnya Langsung saja kita print menggunakan printer laser atau mesin fotocopy Atau di print biasa terlebih dahulu lalu di fotocopy Kita tidak bisa menggunakan printer biasa Kita tidak bisa menggunakan printer biasa karena tintanya harus yang tinta serbuk seperti pada printer laser dan mesin fotocopy Nah sekarang kita masuk ke tahap kedua yaitu tahap tuner transfer atau tahap pemindahan tinta pada kertas ke PCB Langsung saja Dengan gambar layuk tadi Usahakan sejajar Gunakan slow tip seperti yang saya lakukan Gunakan slow tip seperti yang saya lakukan Ini fungsinya nanti biar tidak Keser pada proses selanjutnya Gunakan di satu sisi saja Selanjutnya Kita akan membuat Larutan agar Tinta pada kertas Atau gambar jalur tadi Dapat menempel ke PCB Silahkan siapkan sedikit air pada wadah Kemudian Lotion anti nyamuk Saya biasa menggunakan yang Merek Autan Kalian juga bisa menggunakan yang Merek Sovel atau Yang lainnya Kemudian campurkan Autan dengan sedikit air tadi Campurkan Autan dengan secukupnya saja Perlu diingat fungsi airnya hanya agar Autan tidak terlalu gentar Agar mudah meresap ke kertas nantinya Kemudian diaduk Agar tercampur dengan baik Tercampur dengan baik Kemudian Kita akan Mentransfer Gambar jalur tadi Yang sebelumnya Melekat pada kertas Dapat berpindah ke permukaan PCB Silahkan Tuangkan Autan Campuran Autan tadi Pada permukaan kertas Tuangkan saja yang banyak Agar nanti tidak Tidak kurang Kemudian ratakan Pada seluruh permukaan kertas Pada bagian yang tidak ada jalur Juga harus diratakan agar Kertas nantinya tidak Tidak melengkung Biasanya Agar cepat kering dan menempel Saya selalu sedikit mengiringkannya Dengan Sisa-sisa kertas potongan tadi Kemudian Disini kita Harus menekan-tekan pada bagian jalur Agar Tinta yang sebelumnya Pada kertas tadi Bisa menempel Pada bagian sisi tembaka PCB Silahkan Ditekan-tekan Pada seluruh bagian Kemudian agar Tinta bisa melekat kuat pada PCB nantinya Kita bisa menggosoknya Terlebih dahulu Gunakan alas pada permukaannya Saya biasa Menggunakan alas yang Transparan Bekas majalah Untuk alat menggosoknya sendiri Gunakan benda dengan Permukaan yang rata Lalu silahkan digosok secara menyeluruh Dan satu arah saja Diusahakan jangan berulang Ingat jangan terlalu kuat menggosoknya Jika sempat jalur melebar Nanti akan berdampak pada setelah Proses pelarutan Akan terlihat Keropos jalurnya nanti Jika dirasa proses tersebut Sepertinya sudah cukup Kita bisa Mulai membuka Membuka kertasnya Pada bagian sudut Seperti yang saya lakukan Jika nantinya Ada bagian Bagian tinta yang Tidak menyempel Bisa ditutup lagi Lalu digosok lagi Agar tinta tersebut Dapat menyempel kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan sepertinya kalian bisa lihat Sepertinya Punya saya kali ini menempel semua Di sini tidak ada Tidak ada tetapan ya Pada Campuran outannya tadi Sehingga tinta semua bisa menempel Ini hanya perlu Sedikit Maksud saya perlu Sering mencoba agar mendapatkan Campuran yang pas Untuk sisa-sisa kertasnya Kalian bisa membersihkannya dengan Ibu jari Bapak jari Maksudnya dengan jari Atau menggunakan Penghapus Tapi perlu dicuci Dulu sebelumnya Tetapi tetap dengan keadaan basah Dan jika ada jalur yang Putus Atau rusak saat dibersihkan Sisa kertasnya bisa ditebalkan Menggunakan Spidol Saya biasa menggunakan yang merek Snowman dan Dbf Sekarang kita masuk ke Tahap pelarutannya Disini kita menggunakan bahan-bahan kimia Jika terjadi iritasi kulit Kami tidak bertanggung jawab Atas hal-hal Dan bisa anda tanggung sendiri Risikonya Silahkan saja Disiapkan Wadah plastik Jangan menggunakan wadah logam Kemudian pelarut Dan Sedikit air panas Air panasnya secukupnya saja Untuk Dapat membenamkan selur permukaan PCB Atau sisi tembakanya Jika bubuk pelarutnya tadi Masih bersepat sedikit keras Bisa kita goyangkan wadahnya Agar larut terhadap air Setelah itu Masukkan saja langsung ke PCB tadi Kemudian disini Kita harus Menggoyangkan wadah agar Agar Jalur Eh calur Agar Bagian sistem baga yang tidak Tertutupi tinta tadi Bisa larut Dan kita harus Cek setiap menu nya Dan waktu yang saya peroleh Untuk proses kali ini adalah 5 menit Seperti yang kalian lihat Sepertinya sudah larut semua Namanya proses Pelarutan ini tergantung pada Seberapa luas PCB yang mau dilarut Dan kualitas pelarut tersebut Jadi jika kualitas pelarut Tersebut tidak bagus Biasanya akan sedikit lama Oh kalian bisa lihat sendiri Sepertinya Larut sempurna Oke Sekarang adalah tahap terakhir Yaitu membersihkan Sisa tinta tadi Saya biasa menggunakan tinder Tapi tinder A lebih bagus ya Daripada tinder B Saya adanya tinder B Jadi saya menggunakan tinder B saja Menggunakan outan Juga bisa Silahkan saja Langsung digosok Lalu dicuci nantinya Jika menggunakan outan Oke sepertinya Sudah mulai terlihat hasilnya Setelah proses Pembersihan ini Silahkan dicuci Dan dikeringkan Kalian bisa lihat sendiri Hasilnya Sepertinya lumayan Tidak terlalu bagus Tapi cukup untuk pemula Karena ini merupakan Teknik yang mudah Jadi hasilnya juga sesuai Hasilnya bisa bagus Jika Fotokopian Atau Hasil di print tadi Bisa tebal tintanya Jadi dapat menutupi Permukaan jalur dengan baik Tidak ada yang sulit Dalam menggunakan teknik ini Hanya saja Memakan sedikit waktu Lebih lama Dari Teknik lain Oke Sekian saja Sepertinya video Tutorial ini Dan Terima kasih telah menonton